Legenda Timnas Belanda turut menyoroti soal rumor Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Belanda dalam sebuah laga FIFA Macidai Ya, menurut Robin van Persie, ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia Yang dimana ini bisa menjadi ajang untuk terus membuat sepak bola Indonesia menjadi kian maju Dengan adanya laga uji coba bersama negara-negara besar Dan, van Persie pun secara tidak terduga memberikan komentar mengejutkan soal laga uji coba tersebut Kian hari Timnas Indonesia semakin mengundang Decak kagum Bagaimana tidak Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 134 dunia kembali akan membuat sebuah gebrakan baru Setelah pada tahun 2023 lalu mampu datangkan negara peringkat satu dunia Yakni Timnas Argentina Kali ini Timnas Indonesia Santer dirumorkan akan kembali mendatangkan negara kuat lainnya yang berperingkat tujuh dunia Yakni Timnas Belanda Kepastian tersebut setelah PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sepakat menjalin kerjasama PSSI melalui Ketua Umum Erik Thohir menuturkan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi Federasi Sepak Bola Belanda Gij de Jong Erik Thohir dan Gij de Jong membicarakan terkait kerja sama antara kedua federasi di masa depan Dan istimewanya salah satu yang menjadi agenda besar adalah rencana menghadirkan Timnas Belanda untuk melawan skuad Garuda Nusantara Bahkan Erik Thohir mengatakan PSSI juga menginginkan adanya kedatangan Timnas Belanda untuk datang ke Indonesia setiap tahun Tentunya yang paling diharapkan dari hal ini adalah menjadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik Ya saat ini PSSI dan KNVB sedang menjalin kerjasama ingin membuat program pembinaan grass road sepak bola Indonesia Kami telah bersepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda mulai dari senior, junior dan Timnas putri mereka yang akan datang bergantian setiap tahunnya Tutur Erik Thohir Erik Thohir juga memberikan sinyal bahwa Timnas Belanda akan coba didatangkan untuk FIFA Match Day mendatang Tentu mereka akan menjadi lawan uji tanding Timnas Garuda meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan dihelat Selain itu salah satu yang menjadi fokus adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan Rencananya Liga 1 Tahun 2024-2025 akan menggunakan VAR secara penuh Dan terkait rumor laga uji coba tersebut salah satu legenda Timnas Belanda Robin van Persie pun turut menyoroti dan memberikan komentarnya soal kabar tersebut Ya penyerang andalan milik tim orangnya Belanda itu cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia Pasalnya Indonesia yang berada di peringkat 134 FIFA Tapi sudah mampu membuat sebuah gebrakan dengan mendatangkan negara-negara kuat yang sudah sering mentas di piala dunia Mengenai kabar itu jelas Indonesia tidak main-main ingin memajukan sepak bola mereka Saya tahu dulu mereka pernah mendatangkan Argentina dan sekarang mereka akan mencoba mendatangkan Belanda Tentu ini benar-benar gila Mereka berada di peringkat 134 FIFA Tapi mereka mampu mendatangkan negara-negara kuat untuk beruji tanding dengan mereka Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa Puji Robin van Persie Dan jika benar tim Nas Belanda bisa hadir ke Indonesia untuk laga FIFA Matchday Pasti Indonesia semakin disoroti media-media dunia Karena mampu datangkan negara-negara besar dan kuat Terima kasih telah menonton!